Halo teman-teman selamat pagi selamat pagi sayang pagi Oke jadi hari ini perasaan aku tuh udah lama banget enggak masuk ke Jor Baru itu sudah dua minggu ya padahal baru dua minggu sih tapi aku rasa itu lama banget so kemarin kan dia itu tunjukin aku satu video ya sayangnya yang itu lagi viral aku enggak tahu dia baru buka atau sudah lama dan baru viral aku enggak tahu sih ya itu apa sayang ayam penyetok di Taman Pelangi ayam penyet Taman Pelangi Nah itu aku pengen ngajak kalian ke sana terus nanti aku share juga lah ya tempatnya jantos kan 40 kilo sebenarnya kepingin bikin vlog yang masuk ke Jor barunya itu aku lewat Woodland ya lewat link satunya lagi tapi kalau kita lewat link yang diwetlah itu selalunya macet hari ini pun macet ya sayang berapa lama sayang lembak 20 menit gitu Sekarang kita udah sampai di custom tuas paling 10 menitan lah ya Hai tadi exactly 10 menit kita udah lewatin custom Singapura finally ya terus tadi kalian lihat ya itu mobil yang berlawanan arah itu yang dari Malaysia masuk ke Singapura ya pun tak ramai juga sih ya itu namanya lori tak banyak lori biasanya itu macet lori itu banyak banget ya mungkin ini macetnya di Malaysia sana mungkin masuk tak jam kira-kira di customnya Malaysia macet enggak ya macet tadaaa karena sebelah sini tak buka nah ini dia customnya di Malaysia begini hari ini ada sedikit macet ya tapi ini enggak lama banget sih paling sepuluh menit sepuluh menitan kali ya betul-betul biasa dia sini dia tak buka dia kan buka 4 lane dia buka ini satu lane dua lane aja barat-barat 4 lane betul-betul aku sekarang aku ke sebelah sini just in case kita buka kita boleh masuk Malaysia cantik Malaysia pun boleh boleh apa boleh datang boleh datang kita udah pas dari customnya Malaysia ini sekitar 250 meter lah ya terus aku kesini kalau ke Malaysia kan kita bisa spend uang ya tapi ini dia ringgitnya enggak cukup so kita mampir dulu ke moneychanger tuh disitu kita mau tukar uang dulu ya yuk bawang sini ada banyak sini best-best and relax ada kiosanya pun enggak ada sebenarnya kalau tukar uang di sini sebenarnya ratenya itu enggak bagus ya masih bagusan di Singapura tapi karena kita enggak ada pilihan ya udah yuk tukar sikit 345 oke lah namanya $200 lah ini bidik ke Malaysia 345 eh dari Singapura midi 35 jadi sekarang kalau tukar uang di Malaysia itu kalian harus nyerahin paspor juga ya ID lah kamu IC ke paspor ke apa boleh tapi dulu enggak ada ya sengah dulu ada tapi kena ribu-ribu maybe 5.000 ke berapa ribu ya jadi sekarang walaupun sedikit harus pakai ya ya oh di pakai paspor sekarang kena 500 mungkin lah tukar berapa tadi 200 saja lah tekan tekan satu breakfast 700 ringgit habis Oh my god ini kan cuma untuk dia pegang ada tapi ini untuk takut kalau kurang gitu ya eh di sini bagus ya sayang apa sayang ada sikit aja tadi dalam sini ada dua tiga ratus gitu aja tak cukup lah satu tukar satu ribu nanti bagi bini dan bimbi nak beli baju tak adalah tasut tak adalah buat rambut tak adalah eh aku mau rebonding bukan 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 jangan 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 waste money mau keli-keli rambut keriting cantik kak ya rambut kan sebuah keli-keli rambut mana ternyata masuk-masuk ke perkampungan Oh ini kalau tanpa GPS memang kita nggak bisa ke sini ya sayang ya Oh ini finally kita udah sampai terus ini ditaman apa Taman Pelangi Taman Pelangi nah ini di belakang aku tuh komunitas makanan Cina terus yang di sini belakang aku ini komunitas makanan Melayu so kita makanan ke sini ya karena ini tempat yang kita tuju itu kita tidak ada dalam ada dua tiga shop lho Oh iya iya kita tengok mana satu yang buka itu yang shop mana itu Farah aku tak tahu Oh ini macam kopi shop gitu ya dan depan sana lah banyak orang guna tempat lah Oh ternyata di sini macam satu kopi shop gitu ya satu kopi shop makanan jualnya beda-beda kayak satu store satu store gitu kalau yang di sini jual nasi sayur tak ada sayur Oh lagi lagi paha aja aku pikir ikan saja sedap lah asam pedas ini lain banyak sikit lah oke di sini ini disini berapa semacam masuk kampung gitu seriswi itu kalau beli tanya ayam itu ayah ya satu aja makan makannya iya ngeflok abanya orang Indonesia kah aduh sama berarti ayamnya ayam penyit geprek apa ayam penyit sambal jawa ayam penyit biasa ayam yang paling populer disini apa jeprek sudah ayam geprek juga ngikut pokoknya iya makan minumnya apa apa ada ada plus kok teh bunga salyabin jelas limau nilu neng hari bunga aja teh bunga ya teh bunga kamu mau apa sayang airnya eh teh teh kopi ya kopi 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 si kopi si ada nggak kalau te tarik aja boleh oke te tarik satu kamu sejuk dua minum lah dua te bunga yang sejuk ya kasih es batu ya kasih es batu oke oh malah aku baru tahu ternyata disini yang jual orang Indonesia iya iya aku makan dulu ya kamu mau coba tak sayang? makanlah it's okay ya ampun satu sarang sambal dia makan pedas tak? tujuh ringgit tak mahal ikan dia sedap ikan dia fresh baru digoreng panas wah mantep ini asam dia tak? asam kini itu tuh? iya untuk kita jumpa sini pun tinggal ada TikTok violah 1 omong mamasakan-masakan ini beli goreng itu nasi ayam bagi siapa? pokok titik jadi kan kita siang mesti gak punya waktu untuk masak dirumah jadi kita nanti beli ayam goreng bapulang nasi ayam ini kenangan disini apa sih bagus lah kalau misalkan ada kesempatan kita pasti balik lagi ke sini ini tertariknya warnanya beda ya kalau di Singapura warnanya gak kuning kayak gini ya beda ya mungkin tehnya beda alat tehnya aduh aku lupa gak bilang kurang manis tapi ini gak manis banget sih tapi levelnya lebih dari 50% 60% gitu masuk manis lah ya lupa lupa ini sambalnya kayaknya mantep banget ini sayang ngiler udah makasih ya lihat dari penampilannya kayaknya udah menggairahkan banget tau tuh cantik pedes gak ya aku tuh orangnya gila sambal ya coba aku cobain ya wah pedas wah memang pedas gila wah pedas manis tapi ini pedasnya memang luar biasa wah pedas gila sayang nanti ronde kedua kalau misalkan belum kenyang kita lebih bakso dia mau jangan lupa kamu tak jelas kah kamu mau gak kamu wah yang tertarik itu sambalnya sih sebenernya dia tak boleh makan memang pedas banget aku tengok-tengok dulu ya dia gak tahan makan sambalnya karena kan memang sambal itu pedas banget kau mau beli apa? beli air ya? kita tengok sana oke sama punya ikan asam tadi punya makan sama plate 5 ringgit lagi kalau suamiku makan satu porsi itu gak bakal cukup jadi tadi dia beli asam pedas ikan ini ikan kembung ya? itu gak yang ikan-ikannya aja ya? iya beli ikannya aja gitu ya kok ikannya fresh, ikan sedap ini ayamnya bener-bener sambalnya bikin nagi sedap jadi karena kita disini kan mepet jadi ini event aku belum selesai makan, aku mau order dulu makannya sama kakaknya nih sampe nya dua bungkus yang itu sambal separate asyik 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 ya dua ya, terima kasih ya karena sampai ke arah kita keluar ya kemudian sampai disitu dulu oke sayang sampai disitu yuk halo 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 hai yuk bawa kedepan disitu halo 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 kita lagi baik jadi kita sharenya dari dari luar masuk ke dalam kita parkir mobilnya disitu jadi kita harus masuk lagi ke sini nah kita mau ke sana leh jalan aja ayolah sini balik kakak orang mana oke kalau sini saya orang Indonesia tapi saya tinggalnya di Singapura tadi kakak yang yang jual itu ayam penyak buka sih Oh bukan kakak di sini oh kita kasih makan lain kali ya juga apa banyak nasi sayur macam saya campur saya campur Oke disini banyak kedai kan ada berapa satu dua tiga empat lima let's go ayo bye 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 Indonesia yuk yang bye jumpa Oh ya ya ini kan ada shop juga ini aku rasa dulu ini mesti satu rumah loh sayang ini kan ada tempat ya satu rumah playground ke apa ke community center gitu eh ini basket buat mie apa kan main ini dulu dipakai lapangan ini yuk kita disini parkir mobilnya longkang bye bye ini ternyata di depan mobil kita ada mobil juga boleh lah kita boleh keluar lah ya yuk kita mau pindah tempat ya ayo jatuh ada eksiden di depan aku tuh temen-temen ini macam mana jatuh tadi di langga kerite merah itu langga itu motor motor yang lokal itu tadi di depan aku disini ada yang kecelakaan temen-temen mobil ini nabrak itu motor yang kuning ya itu kan untuk teman-teman yang suka kulineran kalian tuh bersyukur ya kalau misalkan ada orang yang sharing makanan enak gitu ya jadi kalian itu cepet-cepet mau dateng tapi ini kita ya kita kesini because itu ya gara-gara ada yang sharing di tiktok ya jadi kita penasaran not bad sih gimana sayang menurut kamu sayang oke lah itu ikan aku suka kalau udah fresh iya terus aku beli dua kali terus kalau kita ada kesempatan kita datang lagi lah ya kita ekspor tempat-tempat yang lain yang belum kita datangin kita kan banyak tuh tempat Johor Baru yang kita sering datangin kadang-kadang sama situ-situ aja ya lagi bagus kalau kita ekspor tempat lain gitu kayak yang tadi nih ini bagus ini rekomendasi juga sih untuk kalian yang kalau ke Johor kalian boleh datangin kesini nih ya terus apalagi sayang? sekarang kita pukul 11 kan habis makan ini breakfast sama lunch ya yang kita pergi KSL sana janjang tengok-tengok beli sikit benda dan balik kita target pukul 12.30 balik lah 12.30 sampai rumah satu-satu lebih anak balik just nice betul, so satu jam setengah lagi ya satu jam setengah sampai dua jam boleh lah ya aku nak beli obat batuk sini juga kamu obat batuk di rumah tu masih ada lho belum habis itu tak sama itu is macam dari mau punya aku nak beli kuat punya bagi minum aja langsung mabut langsung sembuh langsung tidur ok lah langsung tidur ok, dah? eh ya aku nak cuci kereta tu kat saya oh iya lah nak cuci kereta dulu ok lah kalau ini lanjut ke part tu kali kita sampai ketemu di part kedua bye bye